Terima kasih atas undangannya sehingga kami diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi dan juga bagaimana langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Kebocoran hidrogen di Dumai itu bisa kita padamkan dalam waktu 9 menit. Jadi ini sebagai salah satu bukti bahwa program yang kita jalankan itu bisa meminimalkan resiko. Kita akan terus belajar dari case-case yang ada. Dumai ini dibangun tahun 1971, tapi kita harus kita sebut ada Operating Operational Availability, karena kita ingin mengurangi, menekan import. Sehingga Operational Availability menjadi salah satu ukuran kinerja utama dari Kilang. Nah untuk itu tentu kita tidak boleh mengesampingkan faktor kehandalan termasuk salah satunya safety di dalam ini. Yang kami lakukan tentunya pada saat kejadian sistem emergency shutdownnya berfungsi sehingga unit-unit yang lain di Kilang Dumai itu tidak terganggu. Kemudian dilakukan pemadaman dan pendinginan dan alhamdulillah rekan-rekan di lapangan koordinasi berjalan dengan baik sehingga pada jam 22.51 itu api sudah berhasil dipadamkan. Dan evaluasi lebih lanjut pada jam 23.30 itu kondisi sudah dinyatakan aman. Saat ini masih dalam investigasi. Investigasi dilakukan baik oleh Internal Pertamina Group dari Holding, kemudian Ditjen Migas SDM, dan dari pihak kepolisian The Fuslab for Foldering. Terima kasih ingin menonton! 泡 dan film di dalam situ Dasarikat rekan.... Terima kasih times akan mengapa by turning moment. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan sampai jumpa.